Pendekar Kelana Jilid 19 Akan tetapi besar bahayanya kalau pedang pusaka yang kabarnya sangat ampuh itu terjatuh ke tangan seorang datuk jahat yang berilmu tinggi Dia seperti harimau yang tumbuh sayap, akan berbahaya sekali bagi manusia pada umumnya dan dunia perselatan pada khususnya Kewajiban kita adalah mencegah terjadinya hal itu, Paman Kalau pedang itu terjatuh ke tangan seorang pendekar gagah perkasa yang budiman, hal itu sudah benar Akan tetapi kalau terjatuh kepada seorang iblis, aku harus menentangnya ada berita bahwa pedang pusaka itu sekarang berada di tangan Ang Isi Anjin, ketua dari KWI Kyaupang di KWI Lyongsan Entah benar atau tidak berita itu, akan tetapi kalau benar terjatuh ke tangan ketua KWI Lyongsan, dunia Kang Wawa akan menjadi semakin keruh KWI Lyongsan terkenal sebagai perkumpulan sesat yang amat kuat dan orang-orangnya terkenal kejam Apalagi karena KWI Kyaupang kabarnya berhubungan dekat dengan perkumpulan besar perkulian kau, hem, kalau begitu berbahaya sekali, Paman Nanti setelah singgah ketung ciu, ke rumah Paman Pek Hon Siong, aku ingin menyelidiki ke KWI Lyongsan, airh, jangan sembrono, huilan KWI Jauupang di KWI Lyongsan benar-benar kuat, banyak sekali anak buahnya Kalau engkau hanya seorang diri saja pergi ke sana, amatlah berbahaya bagimu, tentu saja aku tidak akan bertindak sembrono, Paman Aku hanya akan menyelidiki apakah benar Pek KWI Kyaupang berada di sana Aku tidak akan melibatkan diri dalam pertempuran dengan mereka, kalau begitu hatiku lega, huilan Aku percaya bahwa engkau telah mewarisi banyak ilmu esilat yang liai, akan tetapi kalau hanya seorang diri menghadapi puluhan, bahkan ratusan anak buah KWI Jauupang Sungguh perbuatan itu tidak bijaksana Pada keesokan harinya, huilan berpamit dari pamannya dan melanjutkan perjalanan ke kota Tung Ciu di sebelah timur kota Raja Ia hendak memenuhi pesan ayahnya agar singgah ke rumah Pek Honsung yang menjadi sahabat baik seperti saudara sendiri dari ayahnya Akan tetapi karena perjalanan ke Tung Ciu melewati kota Raja, ia hendak singgah dulu di kota Raja Di kota Raja tinggal bibinya, adik ayahnya, yang bernama Mayang, peranakan Tibet sedangkan ayahnya adalah kakeknya Jadi Mayang adalah bibi tirinya yang hubungannya amat akrab dengan ayahnya Bibinya itu kini menjadi istri seorang bangsawan, yaitu Chang San Sudah lewat dua tahun sejak Chang San, Mayang, dan Teng Cinyo, istrinya kedua, datang berkunjung ke Chin Ling Pai Masih teringat ia betapa gembiranya ketika itu Ia berkenalan dengan anak-anak mereka Yang pertama adalah Chang Ho Tian, seorang pemuda putra Mayang, empat tahun lebih tua darinya Yang kedua adalah putri Teng Cinyo bernama Cenak Wimei, setahun lebih tua darinya Biarpun mereka hanya tinggal setengah bulan di Chin Ling San, kedua orang muda itu telah menjadi sahabat akrabnya Setelah meninggalkan Pao Ting, Huilan lalu melakukan perjalanan ke utara, ke kota Raja Onolo Dewi, KZ Onolo Pada waktu itu, dalam tahun 1575, kerajaan Beng masih nama Pakuat walaupun terjadi pemberontakan di selatan dan barat Bahkan kini dari timur kekuasaan Jepang mulai mendesak dan berebutan dengan orang-orang kulit putih yang tidak pernah cerah Walaupun belum lama ini pemerintah telah menghancurkan orang-orang Portugis dari daratan Cina Pada waktu kaisarnya adalah Kaisar Wanli, 1572-1620, dan dia baru menjabat sebagai kaisar selama tiga tahun Seperti juga kaisar yang lalu, Kaisar Wanli berusaha keras untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya dari desakan orang asing Kekuasaan dari juga berulang kali mencoba menerobos pertahanan pasukan Beng Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah ada pasukan berani mati bangsa-bangsa nomad di utara menerobos masuk dan berada di luar tembok kota Raja Peking Akan tetapi akhirnya pasukan berani mati dari utara itu dapat disapu bersih dan selebihnya melarikan diri cerai berai Ada yang menggabungkan diri dengan gerombolan penjahat, bahkan ada yang melarikan diri ke pantai timur dan bergabung dengan orang-orang Jepang Dua orang menteri utama yang amat berjasa selama pemerintahan Kaisar Chia Cheng, 1520-1566, merupakan menteri-menteri setia yang bijaksana dan pandai Setelah mereka meninggal dunia, kerajaan Beng kehilangan pemimpin yang pandai dan bijaksana Akan tetapi kini terdapat seorang yang diangkat menjadi penasihat Kaisar Wan Li Dijadikan penasihat karena orang ini juga memiliki pengetahuan luas dan amat setia kepada kerajaan Dia ini bukan lain adalah Chang San, putra dari Mendiang Menteri Chang Wul Cheng Sebagai seorang putra menteri, seorang bangsawan, sejak mudanya Chang San telah berkenalan dengan para pendekar yang gagah perkasa dan berjiwa patriot Biarpun Chang San sendiri seorang ahli sastra dan tidak mempelajari ilmu silat Namun istrinya yang pertama adalah seorang ahli silat tingkat tinggi, yaitu Mayang, bibi dari Huilan Oleh karena itu, kedua orang anaknya, seorang putra dan seorang puteri, digembleng oleh Mayang dan menjadi orang-orang muda yang pandai ilmu silat Kaisar Wan Li yang mengetahui bahwa Chang San mewarisi kesetiaan dan kebiksanaan ayahnya Lalu mengangkat Chang San menjadi menteri yang bertugas menasihati Kaisar dalam urusan pemerintahan, baik ke dalam maupun keluar Karena itu, kekuasaan menteri Chang San amat besar Akan tetapi, seperti Mendiang ayahnya dahulu, menteri Chang San bersikap keras terhadap mereka yang ingin menyuapnya Dia memerintahkan pasukan menangkap mereka yang hendak menyuapnya itu dan menjebloskan ke dalam penjara Semenjak itu tidak ada lagi yang berani main main terhadap menteri ini Karena menteri Chang San bersikap keras dan galak terhadap korupsi, sedikit pun tidak mau menggunakan kedudukannya untuk kepentingan sendiri Semua bawahannya juga bertindak jujur dan tidak ada yang berani melakukan penyelewengan Sesungguhnya lah, untuk menjaga agar pohon itu subur dan menghasilkan bunga dan buah Yang perlu dipelihara dan dijaga adalah akar dan batangnya Demikian pula kalau menghendaki anak buah yang yang taat dan jujur Pemimpinnya lebih dulu harus jujur dan tertib Seorang pemimpin yang bijaksana dapat menindak bawahannya yang menyeleweng Sebaliknya seorang pemimpin yang korup Bagaimana dia dapat menindak bawahannya yang melakukan penyelewengan Menteri Chang berhubungan dekat sekali dengan para pembesar lainnya Juga dengan Panglima-Panglima Perang Melihat perkembangan yang berbahaya dari bangsa Jepang Menteri Chang San menasihati Kaisar untuk mengirim pasukan dan menjaga pantai timur Namun sukar sekali membendung menyusupnya orang-orang Jepang ke daratan Karena kulit dan wajah mereka tidak ada bedanya dengan peribumi Ketika Kaisar Wan Li mengirim pasukan ke selatan untuk menaklukan Karena Anam, Siam, dan Birma Menteri Chang San merasa tidak setuju Yang terpenting adalah menjaga kedaulatan di negara sendiri Bukan memerangi kerajaan lain untuk ditalukan Akhirnya, setelah membujuk berulang kali Akhirnya usaha Menteri Chang San berhasil juga Pasukan yang berperang di selatan itu ditarik kembali Untuk memperkuat penjagaan di timur dan utara Setelah demikian, barulah keadaan menjadi agak tenteram Pada suatu hari, Chang San menonton putera dan puterinya Yang sedang berlatih silat di bawah petunjuk istri pertamanya, Mayang Dalam hal mendidik dua orang muda itu Mayang tidak berlaku berat sebelah Tidak mengutamakan puterannya sendiri yang bernama Chang Ho Tian itu Apalagi ketika dia mendapat kenyataan bahwa Chang Wi Mei lebih cocok bermain pedang daripada Chang Ho Tian Ia menurunkan ilmu pedang kepada puteritirinya itu Kepada Ho Tian Ia mengajarkan ilmu esilat tangan kosong yang hebat sekali Yaitu yang disebut Hekco atau Kciang Tangan beracun ular hitam Adapun untuk senjatanya, Ho Tian lebih cocok menggunakan sabuk rantai yang dipakainya sebagai ikat pinggang Rantai ini terbuat dari baja murni, agak tipis dan panjangnya 2 meter biar pun berupa rantai baja Akan tetapi karena tipis dan digerakkan oleh tangan yang mengandung sin kang Senjata ini dapat menjadi tajam seperti pedang Kini kedua orang kakak beradik ini latihan bersama, bertanding dengan tangan kosong Chang San duduk di atas kursi menonton Dia tidak belajar ilmu esilat, akan tetapi pergaulannya arat dengan para ahli esilat Sehingga dia dapat menilai baik buruknya permainan esilat Ketika melihat puterah dan puterinya bertanding dalam suatu latihan bersama Chang San dapat menilai bahwa Chang Wei Imei lebih gesit dan ringan tubuhnya dibandingkan kakaknya Biarpun dalam hal tenaga Chang Ho Tian masih menang setingkat Namun karena kalah cepat gerakannya Mendadak Imei berseru, kena dan tubuhnya meloncat ke belakang Hock Tian tersenyum dan mengulurkan tangan untuk minta kembali kain pengikat rambutnya yang sudah berada di tangan adiknya Gerakanmu amat cepat, Mei Moi, aku tidak dapat mengikutimu kata Hock Tian dengan sejujurnya Tenagamu lebih kuat dariku, Tian Ko Kalau aku tidak menggunakan kecepatan, aku pasti kalah olahmu Jawab Imei dengan jujur pula Gerakan cepat saja tanpa disertai tenaga Sinkeng yang memadai Masih kurang daya hasilnya, Wimei Engkau harus lebih banyak bersama di dan menghimpun tenaga saktimu Dan engkau Hock Tian Gerakanmu sudah cukup cepat, hanya masih kalah setingkat oleh adikmu Karena itu, engkau harus lebih teliti dalam pertahananmu Sehingga kalau menghadapi lawan yang lebih cepat, engkau dapat melindungi diri lebih baik Engkau perbanyak latihanmu dalam hal pertahanan itu Tiba-tiba percakapan mereka terhenti dengan munculnya seorang prajurit Yang bertugas menjaga di luar Dia memberi hormat kepada Menteri Chang San dan melapor bahwa di luar ada seorang tamuanita yang bernama Teng Huilan Mohon menghadap adik Huilan Ah, aku gerang sekali kata Wimei Chang Hock Tian juga berseri wajahnya mendengar nama itu Mayang segera berkata kepada penjaga itu Cepat persilakan ia masuk penjaga itu tidak langsung pergi Melainkan memandang kepada Menteri Chang San setelah pembesar ini menganggukan kepala Barulah dia memberi horam dan pergi keluar Tak lama kemudian muncullah Huilan dalam ruangan itu Ia segera memberi hormat kepada keluarga itu Mengangkat kedua tangan di depan dada dan berkata gembira Paman, Bibi Ah, Huilan Dengan siapa engkau datang? Dari mana saja engkau tanya Mayang dengan gembira sekali Saya hanya sendiri, Bibi Sebelum singgah ke sini saya telah mengunjungi Paman Chiaku Ibu Mereka lalu bercakap-cakap dengan akrab sekali Akan tetapi ketika Huilan menceritakan tentang kematian kakek buyutnya, Chang Tian Xin Semua orang terdiam karena terkejut dan ikut berduka Ah, siapa yang mengira bahwa kakek Chang Tian Xin yang memiliki kesaktian luar biasa itu akhirnya meninggal dunia juga Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa semua orang Tidak peduli dia itu pandai atau berkedudukan tinggi sekalipun Pada suatu hari tentu akan mati dan kembali kepada asal mulanya Sayang kami tidak tahu akan kematiannya sehingga kami tidak dapat melayat Apakah ketika meninggal dia masih berada di Pulau Teratai Merah Lalu siapa yang berada dengan dia di saat terakhirnya Dan bagaimana kematiannya, apakah karena sakit dan usia tua Kebetulan saja saya dan ayah ibu berkunjung ke Pulau Teratai Merah Kedatangan kami agak terlambat karena kakek buyut sudah berada di ambang kematian Kakek buyut meninggal karena usia tua dan dalam keadaan sudah lemah itu Terpaksa diami lawan tujuh orang yang datang menantangnya Dia berhasil mengusir tujuh orang itu Akan tetapi dia sendiri menderita luka dalam Karena dalam keadaan sudah tua sekali itu dia mengerahkan sin kangnya Chang San menghela nafas panjang Menyedihkan sekali Dalam usia yang sudah lewat seratus tahun itu Pendekar sadis itu masih saja dimusuhi orang Dan orang-orang jahat dan sesat itu masih ada saja sepanjang masa Kejahatan akan selalu timbul sebagai imbangan dari kebaikan Siapakah tujuh orang yang memusuhinya itu? Huilan menurut seorang murid kakek buyut yang hidup berdua saja dengan kakek buyut di pulau itu Yang datang menantang kakek buyut adalah dua orang datuk dari barat berjuluk Toaoke dan Joke Bersama kelima butek ngerosian yang juga datang dari barat Mayang mengerutkan alisnya Ia sendiri berasa el dari barat akan tetapi Semenjak menjadi istri Chang San Ia tidak pernah lagi pergi ke Tibet Maka ia tidak pernah mendengar akan nama datuk-datuk yang disebut itu Bagaimana keadaan ayah dan ibu muwilan? Aku sudah rindu sekali kepada mereka kata Mayang Mengalihkan percakapan dari berita yang tidak menyenangkan itu Huilan tahu dari ayah ibunya bahwa bibinya ini amat sayang kepada ayahnya Ia pun menjawab dengan nada suara gembira mereka Baik-baik saja bibi, juga kakek Yahui Song dan nenek Cheng Sui Chin dalam keadaan sehat Keadaan Chin Ling Pai pada umumnya baik dan tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan Syukurlah, Huilan Aku girang mendengar itu Sayang sekali bahwa pamanmu selalu sibuk dengan pekerjaannya Negara sedang dirong-rong oleh banyak persoalan pemberontakan dan kekacauan di perbatasan Sehingga kami tidak memiliki waktu ruang untuk berkunjung ke Chin Ling Pai Mendengar berita bahwa mereka dalam keadaan sehat merupakan hal yang menyenangkan sekali Kata Chang San menghibur Tak lama lagi tentu Chin Ling Pai akan mengadakan pesta pernikahan Huilan dan kesempatan itu boleh kau pergunakan untuk berkunjung ke sana bersama dua orang anak kita Wajah Huilan berubah merah mendengar ucapan pamannya itu Akan tetapi ia tidak marah karena ucapan itu dikeluarkan untuk menghibur bibinya dan bukan untuk berolok-olok Bagus sekali Wimai bersorak Adik Huilan, kapankah engkau akan menikah? Aku sudah ingin sekali berkunjung ke Chin Ling Pai Tentu saja Huilan tersipu malu Ah, sama sekali belum ada rencana untuk itu Enci Wimai engkau dan kakak Hok Tian tentu akan menikah lebih dulu daripada aku Dan untuk merayakan hari baik kalian itu Ayah ibu dan kakek nenek tentu akan datang ke sini Kini Wimai menjadi merah mukanya dan Tian Hok juga tersipu Kami juga belum ada rencana untuk menikah kata Wimai Tiba-tiba Hok Tian berkata kepada orang tuanya Ayah, bagaimana kalau kami berdua ikut dengan adik Huilan berkunjung ke Chin Ling Pai? Kami juga ingin melakukan perjalanan dan menambah pengalaman kami betul sekali Ayah Saya juga ingin sekali melakukan perjalanan seperti adik Huilan Melihat-lihat dunia kangong kata Chang Wimai Ibu tentu setuju, bukan pada saat itu Seorang wanita berusia 45 tahun muncul dari dalam memasuki ruangan itu Hem, apakah yang harus disetujui itu? Wimai wanita itu adalah Teng Chin Nyo, istri kedua dari Chang San Huilan segera bangkit berdiri memberi hormat Ah, engkau Huilan, bukan? Sudah menjadi seorang gadis yang gagah perkasa dan cantik Jelita Teng Chin Nyo berkata gembira dan ia pun ikut duduk dekat Mayang Kedua orang anak kita ini minta untuk diperkenankan pergi ke Chin Ling Pai bersama Huilan Kata Mayang kepadanya Teng Chin Nyo mengerutkan alisnya dan ia memandang kepada suaminya lalu berkata Agaknya tidak bijaksana kalau membolahkan mereka melakukan perjalanan sejauh itu tanpa pengawalan pasukan Aku khawatir kalau terjadi hal yang tidak baik kepada mereka Aku sendiri juga agak keberatan Biarpun selama ini mereka sudah mempelajari beberapa macam ilmu silat Namun di dalam dunia kangong terdapat banyak sekali orang jahat yang tinggi ilmu silatnya Mendengar ucapan kedua orang ibunya itu Wimi Imernek Takut apa? Bukankah adik Huilan juga melakukan perjalanan seorang diri dan tidak ada bahaya menimpa dirinya? Kalau kami berdua pergi bersamanya Bukankah kami bertiga cukup kuat memelah diri Chang yang mendengar ucapan kedua orang istrinya itu Lalu berkata kepada kedua orang anaknya Huilan lagi Ia tentu telah menguasai semua ilmu ayah ibunya yang amat tinggi Dan pula, kalau sampai ada yang mendengar bahwa kalian berdua adalah anakku Tentu banyak orang sesat yang berusaha untuk menawan kalian Untuk dijadikan Sandra Ketahuilah bahwa banyak sekali orang yang memusuhi aku, terutama yang melakukan pemerontakan Tidak, kalian tidak boleh pergi kecuali kalau membawa pasukan pengawal yang kaut Chang Ho Tian dan Chang Wi Mei bersungut-sungut dan melihat ini Huilan menghibur Kakak Chang Ho Tian dan Enci Chang Wi Mei, dari sini aku tidak akan terus langsung pulang ke Chin Ling Pai Aku hendak berkunjung ke rumah Paman Pek Hon Siong di Tung Ciu Dan aku masih hendak merantau entah kemana sebelum aku kembali ke Chin Ling Pai Sebaliknya kalau kalian menurut kata orang tuamu, karena kalau kalian ikut aku lalu terjadi sesuatu atas diri kalian berdua Aku yang merasa tidak enak sekali, Huilan tinggal di Istana Menteri Chang selama tiga hari Selama itu pergaulannya dengan kedua orang putera menteri itu menjadi semakin akrab Mereka bahkan latihan silat bersama dan dalam kesempatan ini Ho Tian dan Wi Mei mendapat petunjuk yang berharga dari Huilan Tingkat kepandayan Huilan jauh lebih tinggi daripada tingkat mereka dan kelebihan ini membuat Lo Tian merasa rendah diri Sebetulnya, di dalam hatinya Ho Tian kagum dan jatuh cinta kepada Huilan Akan tetapi rasa rendah diri karena Huilan jauh lebih tangguh darinya membuat dia menekan rasa cintanya dan menganggap dirinya tidak patut menjadi pasangan Huilan Setelah tiga hari, Huilan berpamit dari keluarga Menteri Chang itu untuk melanjutkan perjalanannya menuju Tung Ciu, tempat tinggal Pek Han Sung dan keluarganya Seorang pemuda menunggang kudanya yang berbulu putih menuruni sebuah lereng bukit Kuda itu besar dan bagus sekali, nampak kuat dan gagah Penunggangnya juga gagah dan tampan, duduk dengan tegak di atas kudanya yang dibiarkan mencongklang senaknya Dia tidak nampak tergesa-gesa, memandang ke kanan kiri menikmati keindahan pemandangan dari lereng bukit itu Pemuda itu berpakaian serba indah seperti seorang kongcu yang kaya raya, berpakaian seperti seorang terpelajar, dan melihat rambutnya yang licin dan rapi, pakaiannya yang mewah, sepatunya yang baru, ada kesan tesolek pada diri pemuda ini Pemuda ini mengenakan sebuah topi yang bagus untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari Di punggungnya terdapat sebatang pedang sehingga dia nampak gagah dan tampan Wajahnya bundar, matanya lebar, hidungnya mancung dan bibirnya selalu tersungging senyuman mengejek sehingga dia nampak tinggi hati Setelah tiba di bawah lereng, di luar sebuah hutan, dia menghentikan kudanya dan menoleh ke kiri Dari hutan itu muncul 10 orang yang segera memberi hormat kepada pemuda itu Mereka adalah orang-orang yang kelihatan kasar dan bertubuh tegap Selamat siang, Kongcu kata yang menjadi pemimpin 10 orang itu Ada berita apa? Kenapa kalian menemui aku? Sudah ku katakan jangan sekali-kali bertemu denganku di tempat umum Maaf, Kongcu Di sini aman, sepi tidak ada orang lain Kami hanya ingin dilaporkan bahwa di depan sana ada serombongan orang wanita memikul sebuah joli Kami telah mengintai dan melihat bahwa ketika joli tersingkap, di dalamnya duduk seorang gadis yang kecantikannya seperti seorang putri raja Mungkin Kongcu akan tertarik, maka kami sengaja menghadang Kongcu di sini Hmm, siapa gadis itu kami tidak tahu, Kongcu Para pengawalnya juga rata-rata wanita cantik Baik, hendak kulihat orang macam apa adanya gadis itu Kalian boleh muncul dan mengganggunya sebagai perampok biasa Kalau aku muncul kalian harus melarikan diri ketakutan Baik, Kongcu Kami mengerti apa yang Kongcu maksudkan kata pemimpin rombongan itu dan mereka lalu berloncatan menghilang ke dalam hutan Pemuda tampan itu melanjutkan jalan kudanya, terus ke depan dengan santai dan senaknya Dari tempat yang agak tinggi dia memandang ke depan dan benar saja Dia melihat empat orang wanita muda memikul sebuah joli berwarna hijau dan ada dua orang gadis lain yang berjalan di belakang joli itu Dari kera mereka berjalan, dapat diduga bahwa para wanita itu bukanlah orang sembarangan Langkah mereka ringan dan tegap Joli itu nama pak ringan sekali bagi mereka Dan di punggung enam orang wanita itu nampak gagang sebatang pedang Pemuda itu tertarik sekali dan menonton dari tempat tinggi itu Kemudian muncullah sepuluh orang anak buahnya yang tadi menghadangnya Sepuluh orang itu cengar-cengir menghadang rombongan wanita itu dan pemimpinnya mengangkat tangan kanan ke atas Tanda bahwa rombongan pemikul joli itu harus berhenti Dua orang wanita yang tadinya berjalan di belakang joli, kini sudah berpindah ke depan Para pemikul joli tetap berhenti akan tetapi tidak menurunkan joli Dua orang gadis pengawal itu memandang dengan alis matu berkerut Dan seorang di antara mereka bertanya, suaranya ketus Kalian mau apa menghadang perjalanan kami? Pemimpin rombongan orang laki-laki itu yang bertubuh tinggi besar Tertawa dan teman-temannya juga tertawa cengar-cengir dengan sikap kurang ajar sekali Hahaha, masih hendak bertanya lagi? Kami tidak minta banyak Hanya lepaskan semua perhiasan dan pakaian kalian Berikan kepada kami termasuk nona yang berada di dalam joli Dan kalian bertujuh ikut dengan kami bersenang-senang Ucapan itu sudah jelas sekali Yang berada di dalam joli itu bukan lain adalah si yang keantuyen Seperti kita ketahui, ia ditinggalkan oleh si kong dan gadis yang keras hati itu Nekat hendak pergi ke KWI Leongsan untuk mencari dan menyusul si kong yang ia tahu tentu akan pergi ke sana pula Dari dalam jolinya cuyeng dapat mengintai keluar dan tahu bahwa ada segerombolan perampok hendak mengganggu Turunkan joli perintahnya dan empat orang pemikul lalu menurunkan joli Sepuluh orang lelaki itu tertawa-tawa gembira Mereka mengira bahwa rombongan wanita ini tentu akan menyerah kepada mereka karena takut Karena nona mereka minta joli diturunkan Hal itu berarti nona mereka akan menghadapi sendiri sepuluh orang itu Enam orang wanita pengawal itu pun berdiri di kanan-kiri joli Masing-masing tiga orang dan mereka sudah siap siaga untuk berkelahi kalau nona mereka memerintahkan Cuyen membuka penutup joli dan semua orang laki-laki yang berdiri di situ mengeluarkan seruan kagum Gadis dalam joli itu cantik jelita bukan main Akan tetapi, Cuyen tanpa berkata apa-apa sudah menggerakkan kedua tangannya dan meluncur empat batang anak panah ke arah rombongan orang itu Sambil mengeluarkan teriakan kesakitan, empat orang di antara mereka terjungkal dan sekarat lalu tewas seketika Melihat hal ini, enam orang lainnya menjadi terkejut sekali Akan tetapi mereka juga marah bukan main Tadinya mereka hanya ingin mengganggu sambil menanti munculnya kongcu mereka yang akan bertindak seolah-olah menolong gadis itu Siapa kira yang terjadi adalah sebaliknya Empat dari mereka telah roboh dan tewas di tangan gadis cantik itu Hal ini dapat terjadi karena mereka sama sekali tidak mengira akan diserang dengan panah tangan yang merupakan senjata rahasia yang ampuh itu Enam orang itu segera mencabut gelok masing-masing dan menyerang maju Akan tetapi enam orang pengawal wanita itu sudah berlomcatan ke depan dengan pedang di tangan Dan terjadilah perkelahian enam orang pria melawan enam orang wanita dengan seru sekali Terdengar bunyi senjata mereka berkerontangan kalau beradu dan nampak bunga api berpijar Melihat enam orang pengawalnya sudah menandingi para perampok itu Si Angkuan Tuyen hanya duduk saja dalam jolinya dan mengamati jalannya pertandingan Ia tahu bahwa para pembantunya tidak akan kalah oleh para perampok itu Maka ia pun tidak mau turun tangan membantu Hanya bersikap waspada untuk menjaga agar jangan sampai ada pembantunya yang terluka Sementara itu, pemuda tampan berkuda yang tadi menonton dari tempat yang tinggi Terkejut bukan main melihat empat orang anak buahnya tewas Dia lalu membalapkan kudanya menuruni tempat tinggi itu menuju ke tempat pertempuran Pemuda ini bukan orang sembarangan Dia adalah putra tunggal dari Datuk Timur Tunggiamong, Raja Maut Timur Seorang datuk besar yang terkenal dan ditakuti di wilayah timur Dari pantai utara sampai pantai sebelah selatan Nama pemuda itu adalah Tio Gin Cheong Sebagai putra tunggal, tentu saja dia telah mewarisi seluruh ilmu kepandayan ayahnya Dan kini dia merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun yang masih belum menikah Tio Gin Cheong berada di tempat itu adalah dalam melaksanakan tugas yang diberikan ayahnya kepadanya Yaitu mencari peklui kiam dan ikut memperebutkannya Dia pergi membawa sepuluh orang pembantu pilihan Siapa menduga bahwa empat dari sepuluh orang pembantunya mati konyol di tangan seorang gadis yang duduk di dalam joli Dengan muka merah karena marah, Gin Cheong membalapkan kudanya dan sebentar saja dia sudah tiba di tempat perkelahian Dia meloncat turun dari atas kudanya dan berjongkok memeriksa seorang di antara empat orang pembantunya Dari atas tadi dia hanya melihat empat orang pembantunya roboh Dia tidak dapat melihat apa yang menyebabkan mereka jatuh dan mengapa mereka tidak dapat bangkit kembali Kini dia tahu bahwa empat orang pembantunya itu telah lewas dengan bagian tubuh yang tertancap Anak panah kecil itu berwarna hitam Anak panah beracun, pikirnya dan dia mencabut anak panah itu untuk memeriksanya Melihat ukiran dua huruf lemtok di gagang anak panah, dia makin terkejut Lemtok adalah seorang datuk besar yang berkuasa di selatan Racun selatan itu sama kedudukannya dengan ayahnya yang berjuluk Raja Maut Timur Keduanya merupakan datuk besar yang ditakuti dan disegani Dia bangkit berdiri sambil memegang anak panah itu Berhenti berkelahi Kalian semua mundur teriakan dan suaranya berpengaruh dan berwibawa sekali Enam orang anak buahnya segera berlomcatan ke belakang mendengar teriakan ini dan enam orang wanita juga berlompatan ke dekat joli di mana Nona Merla masih duduk dengan tenang Kini Gin Chiong Mi langkah maju dan berhadapan dengan Cuyen yang masih enak-enak duduk di dalam jolinya yang sudah terbuka tirainya Dua orang itu saling pandang dengan sinar mata penuh selidik Keduanya menjadi kagum Cuyen tidak menyembunyikan rasa kagumnya melihat pemuda itu Seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali dan kudanya yang putih itu juga seekor kuda pilihan Kini seorang anak buah Gin Chiong menuntun kuda itu untuk dilepas kendalinya dan dibiarkan makan rumput di bawah pohon, mengikatkan kendali pada pohon itu Tio Gin Chiong juga kagum bukan main Benar pelaporan anak buahnya bahwa gadis di dalam joli itu teramat cantik jelita seperti putri istana Tidak, bahkan lebih cantik lagi Seperti bidadari dari surga Sambil mengangkat anak panah itu ke atas, Gin Chiong bertanya kepada Cuyen Nona, ada hubungan apakah antara engkau dan Lantok? Anak panah ini senjata rahasia Lantok Mengapa engkau pergunakan Cuyen merasa bangga bahwa anak panah itu merasa dikenal di mana-mana? Itu menandakan bahwa nama besar ayahnya sudah terkenal di semua penjuru Mau tahu apa hubunganku dengan Lantok? Dia adalah ayahku Dan siapa engkau ini? Para perampok ini apakah anak buahmu Gin Chiong semakin terkejut mendengar bahwa Nona itu adalah putri Lantok? Pantas saja tindakannya demikian keras dan kejam Sekali turun tangan membunuh mapat orang anak buahnya Kiranya engkau putri paman si Angkoan? Dengar, Nona Antara ayahmu dan ayahku ada hubungan Karena keduanya merupakan Datuk Besar di wilayah masing-masing Kalau ayahmu itu Datuk Besar Selatan maka ayahku adalah Datuk Besar dari Timur Cuyen terkejut dan memandang dengan matlah terbelalak Ia bahkan ke luar dan turun dari jolinya Kini berdiri berhadapan dengan pemuda itu Sebaliknya Gin Chiong semakin kagum karena setelah berdiri Ternyata gadis itu bukan saja cantik jelita Juga memiliki bentuk tubuh yang menggairahkan Engkau tentu putra Tunggiamong Gin Chiong menjura dengan hormat sambil berkata Benar, Nona Namaku Tio Gin Chiong, putra tunggal dari ayahku Tunggiamong Kalau boleh aku mengetahui namamu Namaku Siang Kuan Cuyen Jawabnya singkat Apakah sepuluh orang ini anak buah pulau beruang dugaanmu benar, Nona? Sepuluh orang ini adalah para pembantuku Akan tetapi empat orang dari mereka telah kau bunuh Gin Chiong menekan kata terakhir itu sebagai protes Tentu saja mereka ku bunuh Karena mereka mengaku perampok dan mengeluarkan kata-kata kurang ajar kepadaku Sepatutnya mereka itu ku bunuh Semua Gin Chiong mengerutkan alisnya yang hitam tebal Mereka kurang ajar? Kata-kata bagaimana yang mereka ucapkan Mereka bukan saja minta semua perhiasan dan pakaian kami Bahkan hendak menawan kami untuk dipermainkan Tidakkah mereka itu layah dibunuh Gin Chiong kini menghadapi enam orang anak buahnya? Benarkah apa yang dikatakan Nona ini? Kalian berani kurang ajar seorang di antara enam orang itu menjawab Tidak, Kongcu, kami hanya menggertak mereka Tidak mengeluarkan ucapan kurang ajar Jahanam Gin Chiong membentak dan sekali tangan kirinya yang memegang anak tepanah itu bergerak Anak tepanah itu meluncur ke depan dan menancap di dada anak buahnya yang menjawab tadi Orang ini hanya menjawab sekali lalu jatuh telentang dengan mat mendelik dan tewas tak lama kemudian Hayo siapa lagi yang tidak mau mengakui kesalahannya pemutai itu membentak Lima orang anak buahnya lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Gin Chiong Kami bersalah, kami siap menerima hukuman ucapan ini mereka kelaurkan secara serentak Gin Chiong tersenyum mengejek Bagus! Kalian sudah mengaku salah, maka kuampunkan untuk sekali ini Hayo minta maaf kepada siang kean Siocia Lima orang itu berlutut menghadap Cuyen dan berkata serentak Siocia, kami berlima mohon ampun atas kesalahan kami Cuyen tersenyum dan melamaikan tangan Sudahlah, lima orang dari kalian telah dihukum mati Aku sudah puas terima kasih, Siocia Terima kasih, Kongcu mereka berlima lalu bangkit berdiri dan mundur mengambil jarak cukup jauh sambil menanti perintah selanjutnya Cuyen memerintahkan pembantunya untuk mengambil kembali anak panahnya dari tubuh kelima mayat itu Seorang di antara enam orang pembantunya dengan cekatan lalu mencabuti anak panah itu Memersihkannya dari darah dengan selembar kain lalu menyimpannya Gin Chiong juga memerintahkan anak buahnya untuk mengubur jenazah lima orang anak buahnya di dalam hutan di sebelah Lima orang anak buahnya lalu mengangkat lima mayat itu dan membawanya ke dalam hutan untuk dikuburkan Setelah kelima orang anak buahnya pergi, Gin Chiong merasa lebih bebas untuk bicara dengan gadis itu Nona siang kean, kalau boleh aku mengetahui, apa yang hendak Nona lakukan maka Nona berada di sini Kemana kah Nona hendak pergi dan dari mana Nona datang Cuyen tersenyum Pemuda ini tampan dan putra seorang datuk besar Akan tetapi sikapnya demikian sederhana dan hormat serta sopan, sehingga hatinya tertarik Akan tetapi tentu saja ia tidak dapat menceritakan apa yang hendak dicarinya kepada sembarang orang yang baru saja dikenalnya Tio Kong Chu, kita secara kebetulan saja bertemu di sini Dan karena ulah anak buahmu maka kita dapat saling bertemu dan berkenalan Sudah sewajarnya kalau orang-orang yang baru bertemu saling menceritakan keadaan dirinya Maka ku harap engkau suka lebih dulu menceritakan apa yang sedang kau lakukan di tempat suni ini Gin Chiong juga tertawa mendengar betapa pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan pula Baiklah, Nona Memang sudah sepatutnya kalau aku yang menceritakan keadaanku lebih dulu Ketahuilah, Nona siang kean, aku meninggalkan pulau beruang untuk mencari pedang peklui kiam Ayah yang menyuruhku, dengan maksud agar dalam mencari pedang pusaka itu Aku memperoleh pengalaman dan dapat bertemu dengan tokoh-tokoh kangong Diam-diam cuye ien merasa geli Keadaan pemuda ini tidak ada bedanya dengan dia sendiri Ia pun hendak mencari pedang pusaka itu, seperti yang diperintahkan ayahnya Hai hai hik, cuye ien tertawa geli tanpa menutupi mulutnya seperti kebiasaan para gadis kalau tertawa Putri Lentu ini tertawa dengan wajar dan bebas Tidak menutupi mulutnya sehingga nampak sederetan giginya yang rapi dan putih mengkilap Kalau begitu, kita ini saling berhadapan sebagai saingan karena aku pun meninggalkan tepi sungai Hun Ki yang memenuhi perintah ayah untuk mencari dan merampas pedang pusaka peklui kiam Mula-mula ginciong terkejut mendengar ini, akan tetapi setelah berpikur sejenak dia pun lalu tertawa gembira Bagus sekali kalau begitu Kita sama sekali tidak saling berhadapan sebagai saingan Kita adalah orang-orang segolongan Ayahmu datuk selatan dan ayahku datuk timur Kebetulan sekali kalau begitu Kita tidak bersaing, bahkan saling membantu untuk memperoleh peklui kiam Kalau begitu kita bekerja sama, kukira akan lebih mudah menguasai peklui kiam Mana bisa diatur begitu? Pedang itu hanya sebatang, bukan dua atau lebih yang dapat dibagi-bagi